Masa pendukung Zulkifri Hassan dan masa pendukung Mulfahri Harahap saling melempar kursi di tengah jalannya sidang Leno Kongres Pan ke-5 di Hotel Klaro kendari pagi tadi. Ketua Umum Zulkifri Hassan sempat berupaya menenangkan peserta Kongres. Sejumlah aparat kepolisian dari Polda, Sulawesi Tenggara pun ikut turun tangan untuk melerai dua kubu yang berkelahi. Memanasnya Kongres ke-5 pan ini, lantaran ada sejumlah kubu yang mempermasalahkan proses pendaftaran peserta Kongres yang dimilai bermasalah. Pas cari cuh, pemilihan Ketua Umum pun dimajukan menjadi agenda pertama Kongres melalui mekanisme voting. Namun di tengah dinamika Kongres, calon Ketua Umum Pan yang juga mantan Menteri Pan-RB, Asman Agnud memilih mundur dari bursa pemilihan Ketua Umum dengan alasan menjaga kekompakan. Saya kira Pak Asman mengambil putusan yang bijak, melihat kondisi yang sekarang berkembang, dan sudah bisa terlihat juga perimbangan suara yang memang sudah kurang lebih mengkristal saat ini. Siapa kira-kira yang akan kemudian diharapkan menjadi Ketua Umum Pan periode 2020-2025. Setidaknya terdapat 568 suara yang akan diperebutkan dua calon Ketua Umum Pan, yakni Zulkifli Hasan dan Mulfahri Harham. Dipo Nurbahagia, Kemas Abdul Malik, Kompas TV, Kendari.